Terima kasih. Dicari berkah, cari berkah. Eh, halo? Ya, Jang? Apa kabar? Sehatlah. Kan kunci istri yang sehat itu ada di suami yang sering memberi nafkah. Iya, Jang? Suka gitu emang suami saya baik banget. Iya. Saya tiap minggu harus suruh jalan-jalan. Itu dikasih 10 juta suruh ke mall. Karena abis ga boleh pulang. Baik banget. 10 juta! Mantep kan? Eh, bentar suami saya manggil. Kayaknya kalo manggil gini mau dikasih duit deh. Bentar ya, Jang? Fi, kenapa sih papi manggil mami? Udah tau gua sakit kira-kira lu. Duit terus lu. Lu mau beli apa? Biasa Fi. Tapi kan papi lagi sakit. Udah, ah jangan dipikirin jadi ga enak. Ah, masa iya? Harusnya papi tuh mikirin dia, ah jadi ga enak deh. Papi tuh mikirin kesehatan papi. Nah itu yang harus lu pikirin itu kesehatan gua. Bukan duit. Duit aja. Di mata lu tuh ga ada lagi. Selain duit. Iya Fi maksud mami, papi emang harus mikirin kesehatan papi. Tapi kesehatan istri juga harus Fi. Iya kan? Kalau istri ga sehat, istri ga bahagia. Suami sampe yang urus. Bener kan Fi? Emang bener begitu? Iya. Tapi giliran gua sakit lu ga ngurus gua? Hah? Kan ada pilion. Lu mah kelepon-keleponan sama tetangga-tetangga sebelah tuh. Itu kan mami bangga. Punya suami kayak papi. Ga usah dibangga-banggain. Iya lah ga usah dibanggain. Semua orang juga tau kalo papi hebat. Apalagi? 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 Nih ya Fi ya. Papi mah serakah banget. Udah ganteng. Baik. Perhatian ga pelit lagi. Iya kan Fi? Ya temen-temen mami ini suka pada ngomong. Ya ampun enak banget suaminya si Mimin ya. Baik banget sama istri perhatian katanya. Digoderin sama cewe lain ga mau katanya gitu. Iya kan Fi? Ya iyalah. Suami mami mah setianya ampun ampun. Ya kan Fi? Kalo misalkan. Eh di papi ya mami biduan. Masih dibayar pake saweran. Kok udah gini-gini? Pemusik masih ga ngerti aja. Apa ini ga kedikitan Fi ga enak lu ah? Kurang banyak. Jadi gini Fi ini kan cuma ya 3 juta. Mami butuhnya 5 juta Fi. Eh tapi kan papi lagi sakit. Ga usah segan ngasih duitnya. Hei, kurang dua, kurang dua, kurang dua, kurang dua, kurang dua juta. Ga pape kalo papinya ngasih juga. Ya kan tapi. Fi makasih banyak ya Fi ya. Ya sama-sama. Eh jadi ga enak deh si mami ah sama papi. Ga apa-apa. Bener. Duit 5 juta. Ada tamu segala lagi. Ya sebentar. Itu dia. Pemimin. Pasuk, masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Ya Allah pemimin apa kabar? Baik banget. Baik banget Bu Gea. Makin cantik aja sih. Iya dong Bu, makanya perawatannya sampe luar negeri Bu. Iya Ki. Saya sibuk ngerawat suami jadi lupa ngerawat diri. Maaf ya. Eh duduk, duduk, duduk. Makasih, makasih, makasih. Eh kebetulan kamu udah dateng kesini loh. Iya Bu Minin. Gimana, 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 gimana. Iya jadi tuh aku tadi abis ngobrol sama suami kan. Iya terus. Biasa minta uang. Tapi dikasih sih 100 juta doang lah gitu. 100 juta doang ya Bu. Iya, iya saya ngerti lah. Suami kan lagi ga enak badan kan. Ya udah. Biasanya bisa 250 juta gitu. Sehari. Sehari 250, kadang 270 gitu lah. Kalo lagi saya pulang malem ya ada uang lemburnya sih. Kok obat yang saya kasih itu gimana manjurnya? Ya manjur sih. Tapi kok obat pelangsing kan yang buka ya kasih kan. Iya betul banget kemana. Tapi saya bingung. Saya abis minum obat itu ya. Kok saya jadi ngambang di atas air Bu. Kok bisa? Kok bisa ternyata yang saya minum bukan obat pelangsing. Terus? Obat pelampung. Itu varian obat apaan sih? Nggak ngerti deh ah. Bu Mimi jangan sedih jangan film. Saya bawa obat pelangsing dengan banyak varian. Oh. Kemarin saya cobain obat pelangsing varian lain. Haa. Efeknya itu dimarahin sama istri-istri tetangga. Kok bisa sih obat yang kamu minum malah bikin dimarah-marahin? Saya kira itu obat pelangsing ternyata obat pelakor. Ya sama Bu kayak saya. Saya minum. Tiba-tiba sebak-sebak. Jadi saya itu kemarin juga minum obat pelangsing kan. Terus? Yang varian AP gitu. Pokoknya efeknya itu saya jadi jalan-jalan. Jalan? Jalan-jalan? Iya ternyata bukan obat pelangsing. Terus? Obat pelacong. Jadi dia ngelancong aja gitu jalan-jalan. Bagus ya tadi scriptnya dari kreatif. Perjaya. Tepuk tangan buat perjaya. Keren gitu. Bu Gaya gimana dong ada obat pelangsing lain ga sih yang bener-bener bikin badan saya itu jadi melehai gitu. Tenang Bu nih ada banyak variannya. Harganya juga macem-macem. Itu super viral banget. Viral pisan ini. Saya mau deh ini. Bu boleh ga Bu ini berapanya semuanya total ya? Murah aja. Gak usah di gitu-gituin. Ya elam. Wah! Ibu! Bu Mimin! Bu Gaya! Jangan berisik dong! Jangan berisik! Nanti obat tidurnya bangun! Gerrrr! Ini Bu! Saya tuh ngeliat ini apa ya? Gede bong pisah! Gede bong pisah! Ini ART saya Bu Gaya. Iya ibu. Ini dia temen saya. Halo Bu, saya Pion. Nama panjangnya 1,2,3,Pior. Dia itu yang ada di lagu anak-anak kan? Yang mana sih? Yang bikin kaget itu loh. Apa? Maletus balon hijau. Dior! 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 Coba tembak aku Bu! Maletus balon. Dior! Dior! Trending talk! Trending talk! Tau gak kalian? Tau gak. saya kan belum cobain obat pelangsing kan, takutnya ini kena ape-nape ini gimana kalau kamu aja Fior yang coba oh boleh bu dengan senang hati kan murut aja pak, gratis ya? iya gratis ibu bayarin eh nggak potong gaji kan bu nggak dipotong gajinya, paling batang leher kamu sih nanti kamu minum pagi sama malem, kalau mau cepet itu 1 kapsul ditetesin sama air terjut pengantin eh aku punya cerita guys, aku dulu sering loh beli obat pelangsing di instagram oh serius Fior ini serius? iya kan biasanya ada yang komen di postingan aku kan bun ini apasih rahasia langsingnya Fior bun terus banyak tuh di play orang-orang kan wah iya bun ini obatnya ini loh yang dipake Fior cakup bilang anakku yang nggak pernah pake, coba mungkin mereka keliru hahaha bukan keliru itu marketingnya dia terus tapi banyak testimoninya oh ini nih oh kata Fior juga pake ya ini saya juga pake bun ini sangat ngaruh bun gitu kan bagus bun akhirnya kamu beli nah aku tergiur nah kamu tergiur karena komen-komen itu akhirnya kamu beli iya ada perubahan nggak? dari semua aku beli nggak ada yaudah perhatikan lu ketipen iya ketipen aneh sih ah lu mending ngobrol sama kameramen oke saya coba dulu ya bu kayaknya gua pernah ngeliat muka kameramen ini dimana gitu emang 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 semuanya boleh pindah kesini karena gajah lebih kecil oke aduh aneh-aneh aja eh bu gaya saya DP 2 juta dulu ya eh darling eh darling ya ampun apa kabar apa kabar alhamdulillah kebar-kebar ini wah ini ini yang obat-obat itu ya betul-betul iya pi iya pi eh pi 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 dari Bandung langsung kesini oh Bandung iya 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 abah iya abah abah ini diapain ininya ini ditelan aja kok pakai air Pak aja Mi ini tebar di taman terus Mami pengutin satu-satu oh jadinya capek jadinya murus ngapain beli obat ini tapi suami ibu Mimin emang pengertian banget ya ih parah jarang loh ngeliat rumah tangga yang harmonis seperti ini jadi nggak enak iya jadi keinginan isi selalu disupport selalu nih contohnya gini nih bu kaya kamu pasti bayarin semuanya nih contohnya gini tapi ini tadi baru bayar 2 juta semuanya berapa bu kaya totalnya 17 juta tapi Mami udah bayar 2 juta tadi itu hahaha Mimin ya Rukiya jadi suaminya mau bayarin iya tapi dia misikin saya udah tenang aja urusan ini urusan papi itu jalan banget loh saya nungguin suami yang suka bayarin emang bener puset tangan gercek banget tuh berapa semuanya 17 juta kurang 15 juta lagi nggak enggak apa-apa kan tuh udah biasa banget banyak dia gitu lunas ya udah ini udah di duitin ya kenapa udah kan udah udah duitin nih udah aman ini pak mulang sing mulang sing waduh Pia masa semua overdosis dong eh si Pior kenapa Pih Pior kamu kenapa Pior hah kok jadi begini sih susah ya kalau orang dasarnya cantik mau di jelek-jelekin juga tetep jelek tetep cantik dong tetep cantik dong Pukya ini gimana ah itu bantal jangan jomongin jangan jomongin gimana sih ini kok bisa begini Pukya ini tanggung jawab Pukya kok bisa jadi kayak gitu sih Puk Pior ini gede banget Pukya ini tanggung jawab ini gimana kok saya yang tanggung jawab saya kan cewek bukan cowok kok tanggung jawab dia tenang biar saya yang tanggung jawab nanti hehehe emang kesempatan tuh ponyet? ponyet? ponyet ni ponyet bule nama-namain sendiri oh nama-namain sendiri biasanya kan dikasih tau acong ohhhhhh ohhhhhh selain, selain membuat jadi gemoy aku juga jadi hewan Niel oke sebentar ya tembuka dia agak lupa hahahaha sayah cantik itu mah makanya harus dijaga jaganya pake satpam iya gak usah diomongin dalam hati baru lu ngomong sama kamera oh iya oh ini cut to cut ya mana satpamnya? cut to cut cut to cut kita eh kalian lagi ngomong dulu ceritanya ceritanya lagi ngomong hahahaha 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 udah guys, jangan ribut kenapa? cantik itu mahal makanya harus dijaga jaganya pake satpam cekrek yaaah cari berkah cari berkah Terima kasih Terima kasih